Jangan salahkan lingkungan, jangan salahkan kemajuan teknologi, jangan salahkan internet Kita tidak bisa hindari itu, orang tua memahami pertengangan zaman yang kita tidak bisa hindari Kalau pendidikan karakter anak terbentuk di rumahnya benar, ya kan benar Tapi membangun kedekatan itu sendiri, kadang-kadang anak takut sharing per orang tua Anak gue sih terbiasa dari dulu, setiap pulang sekolah cerita sama gue, hari ini terjadi apa di sekolah Ada yang sejaman dulu ada yang bully dia, ada yang bikin nangis anak orang Hari ini di hukum guru, jadi sebelum guru manggil dia karena kesalahannya, gue ditau dulu dari anaknya Jadi gue gak kaget lagi Cuma memang kalau beberapa orang tua kan kita suka takut ya Yang terjadi misalnya ketika anaknya cerita, gue takutnya anak gue gini-gini, takut-takut Akhirnya gak mau denger atau bukan hanya gak mau denger Udah, di depan kita dia baik, yaudah baik aja, tapi gak tau dibelakangnya anaknya seperti apa Lebih baik kita tau anak kita seperti apa Ya lebih baik kita tau anak kita seperti apa Dan juga kalau misalnya anak cerita, jangan langsung dimarahin Misalnya, aku punya pacar mah Oh gak boleh, kamu gak boleh pacaran sama ini, kamu gak boleh Misalkan orang tua gitu Ya sebisa mungkin, emang kayak apa Coba, ngedeketin aja coba Semakin kita ngedeketin anak, semakin dia mau denger kita Tertanya memang anak gue punya pacar Enggak, kalau seperti itu Enggak, kalau seperti itu Kayak misalnya cinta cerita, lagi suka Ya kalau suka sama cowok, emang kenapa? Wajar dong, normal Nino pun gak suka sama cewek, normal Alhamdulillah, cinta suka sama cowok, Alhamdulillah Nah ibu dan bapaknya tuh ngedengarin Jangan cuman gak boleh pacaran Nanti kalau pacaran udah kuliah Mereka anak-anak sekarang udah gak bisa dihituin, harus ditanya Emang kenapa sih gak boleh pacaran Betul kan, kita harus inget-inget jaman dulu bu Ya ampun, SMP aja kalau ngeliat cowok Aduh wadih cowok bau, bicu banget Nah kita sebisa mungkin untuk Ngedeketin dia, dan akhirnya dia Walaupun nanti bisa dia punya pacar Apa ya, mereka tuh tau Oh cuman temenan, deket Atau dia cuman suka aja Apa yang boleh dilakukan pas lagi pacaran Misalnya apa yang, ini kamu gak boleh Kalau lagi kayak gini, boleh, suka-supaan boleh Kayak gitu loh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax